Di mayoritas video pendakian yang terunggah di Youtube, selalu saja saya temukan komentar yang meminta untuk kolaborasi dengan seorang pendaki slash stand-up komedian bernama Zawin. Memang ada apa sih dengan Zawin? Anak muda! Anak muda! Mendaki gunung lewat elemen, ninja hatori! Nah, sepertinya alam semesta sedang berpihak pada saya. Dengan Zawin, saya dipertemukan. Dan ini akan menjadi petualangan kolaborasi kami. Marki Chops! Jika mendaki gunung saja sudah harus siap dengan faktor yang tidak terduga, maka mendaki gunung bersama Zawin harus lebih siap lagi dengan faktor yang lebih tidak terduga. Bagaimana tidak? Tadinya kami berencana untuk mendaki gunung Cikurai. Tapi karena perubahan mood ketika dalam perjalanan, akhirnya kami memutuskan naik gunung yang lebih santai saja. Maka tercetuslah Papandayan sebagai gunung yang akan kami daki. Sebetulnya mendaki Papandayan ada baiknya juga. Karena dengan pendakian santai, itu berarti saya punya waktu untuk mewawancara Zawin. Kemarin saya di Alphamart lebih murah dari ini lho. Kita mendaki gunung yang paling capek di Jawa Barat. Kapan sayang. Itu gunung capek banget. Kelihatan orang ke sana tuh rata-rata sepatunya bagus banget. Seperti ini ya? Kami tiba di kaki gunung Papandayan pada malam hari. Per orangnya tiket masuk 20. Untuk chest campingnya 35. Kalau yang 2 malam, 35-nya nambah lagi. Selama gunung Papandayan, karena banyak papannya jadi dikasih nama Papandayan gitu. Bukan? Bukan. Emang gunung Papandayan dari dulu. Karena sudah terlalu malam untuk berjalan, kami memutuskan untuk tidur di warung dulu malam ini dan mulai mendaki esok hari saja. Selamat pagi, Lunia. Sepertinya semalam kita tidur terlalu nyenyak. Ini juga pada belum bangun. Jadi gak tahu mau mendaki jam berapa, nyantai aja lah. Ngomongin musik Melayu. Melayu, kangen band. Ya dari awal kita udah ada stigma kalau ngedenger lagu Inggris itu lagu keren gitu. Itu didukung sama radio-radio sekarang yang notabene Radio Gaul cenderung untuk memutarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, gimana bisa timbul rasa kecintaan terhadap lagu Indonesia atau kalau dari medianya juga mendukung pemutaran lagu bahasa Inggris? Ya wajar, anak-anak sekarang kita nganggepnya itu anak gaul itu ya dengernya. Oh, my baby is dancing but she's dancing with another man Maksudnya, ya yang denger lagu itu tuh lebih keren gitu daripada lagu-lagu bahasa Indonesia. Komo yang gak dengernya lagunya tuh Ho pujaan hati Andai kata Ya terlepas dari rambutnya yang nutup mata kanan. Yang saya juga pernah seperti itu. Kayak dari kita pernah seperti itu, Bapak. Maksudnya, bukan dengan cara menghapus lagu barat, bodoh juga. Maksudnya, komposisinya yang lagu bahasa Indonesia tuh diperbanyak lah gitu. Buat gue sih ya dosa media sih. Selepas harapan yang lebih tepat disebut sebagai makan siang, kami pun berkemas kemudian mulai berjalan. Terakhir saya ke Gunung Papandayan adalah tahun lalu. Dan dari tahun lalu ke tahun ini saja sudah terlihat banyak perbedaan signifikan di Gunung Papandayan. Yang paling membuat saya kaget adalah adanya jalur motor. Saya benar-benar merasa salah kostum karena seharusnya ke Cikurai dan ke Papandayan. Saya lihat orang-orang jalan ke Papandayan sekarang sudah santai sekali. Entah saya yang salah kostum, entah orang-orang yang terlalu menganggap sepele sebuah pendakian, entahlah. Tapi yang saya lihat bahwa... Papandayan tuh bukan naik gunung. Apa tuh? Kegiatan outbound. Udah beralih ya. Jadi ya konteksnya sekarang Papandayan udah bukan lagi gunung yang kita kenal dahulu. Sekarang jalur motor baru ada lagi. Dan katanya sih akan selalu berkembang. Entah ini hal baik atau buruk. Mungkin baik untuk pariwisata, tapi untuk pencinta alam lain cerita. Di perjalanan saya mencoba mengutarakan rasa penasaran saya kepada Zawin Pri hal dunia pendakian di mata dia. Apakah pendakian sebercanda itu, ataukah Zawin punya jawaban-jawaban dan sudut pandang yang lebih serius? Seperti kita lihat di sini ada tangga atau jalur motor. Ini gimana sih pendapat mananya? Bagus. Karena ini udah jadi tempat pariwisata yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Maksudnya untuk pendapat yang bilang, ah gunung jadi terame gitu. Udah ada tangganya. Ya kalian punya banyak pilihan lain gitu. Ya sudah kalau misalnya papan dan sudah ada tangganya dan jalurnya udah ada motornya, udah bisa ngekojek. Ya nikmati apa yang ada ini. Kalaupun ternyata datang ke sini gak bisa menikmati, silahkan cari gunung yang lain. Argupuro, Raung, Latimojong, Salak, Elbrus, Efres, Anapurna, Gunung Agung, Gramedia. Kalau gue justru menurut gue, gue lebih setuju bahwa tempat ini dikelola seperti ini gitu. Jadi bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Enggak usah terlalu egois lah. Seakan-akan cuma dulu yang boleh menikmati alam. Pernah denger gak sih orang-orang sekarang ngebicarain, wah pendaki dulu mah gini, pendaki sekarang mah gini, pendaki dulu mah gak gini, pendaki sekarang gini. Itu gimana sih menurut Pak Jawin sendiri? Pendaki dulu mah nyapa ngurung, opi. Tidak membunuh apapun kecuali waktu. Tidak mengambil apapun kecuali gambar. Itu saja, sesimpel itu. Gak usah dibikin pipet. Kenapa kalau kita lihat nih ya, di pepandayan ini atau di banyak gunung lainnya, banyak anak-anak muda yang mendaki tidak memakai perlengkapan. Misalkan pakai sepatunya sepatu sport atau pakai sendal jepit. Menurut Bapak gimana nih? Ini buat gue nih ya, buat gue. Sebenernya lu gak masalah lu naik gunung pakai sendal, pakai swallow, pakai protete, pakai sportek. Buat gue gak masalah. Dengan landasan, dengan syarat bahwa lu sudah mengetahui medan. Dan dengan pengetahuan bahwa menggunakan alat-alat tersebut akan membuat lu sulit. Yang menjadi salah ketika lu menggunakan sendal adalah ketika lu gak punya sepatu, yaudahlah adanya sendal aja dan naik gunung tanpa adanya pengetahuan apapun. Jadi asal lu yang naik, baru. Dan biasanya, kecelakaan yang terjadi di gunung itu dikarenakan memang kurangnya persiapan. Sorry, apa ya? Ini spekulasi gue. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena memang ketika dilihat foto-fotonya, sepatunya tidak standar safety. Alat-alatnya tidak standar safety. Mungkin juga memang pengetahuannya tidak. Seperti ada kasus yang di sebuah gunung, saya tidak mau sebutkan. Hipotermia tiga-tiganya meninggal. Semoga diterima ibadahnya ya. Tapi yang kita harus pelajari adalah ketika ditemukan jasadnya, itu tidak pakai SB, tendanya single layer, dan tendanya rubu. Begitu. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau naik gunung, yang paling penting itu adalah peralatan dan pengetahuan. Boleh peralatan yang tidak lengkap, tapi dengan pengetahuan bahwa itu semua akan menyulitkan lu. Jangan sampai kecelakaan-kecelakaan tersebut itu terulang lagi lah. Sepertinya tidak perlu takut kelaparan di gunung ini, karena akan kita temui warung di tengah perjalanan. Setelah beristirahat sejenak di warung, kami kembali berjalan. Sekarang kontur jalur pendakian sudah berbeda, dan pemandangan sudah kian cantik dari sini. Wen, kemarin-kemarin pernah dengar soal ini nggak ketika banyak kasus di gunung ada yang kecelakaan lah, ada yang meninggal. Terus jadi banyak anak muda yang dilarang ke gunung oleh orang tuanya. Gimana nih, gimana pendapatnya? Ya bagus. Berarti kalau dilarang, si anaknya akan mencoba untuk meyakinkan ibunya lebih lagi. Mungkin dengan persiapan atau kawannya yang pernah mendaki, tapi mencek aimahnya halus lah. Jadi gunung tepatnya halus. Ya pastinya dilarang mah, baru-baru-baru-baru karak nimitian naik gunung. Jadi halus. Pak, menurut bapak alay nggak tulisan-tulisan kayak di bawah itu? Tulisan-tulisan ini yang saya pikirkan bukan alaynya, Pak. Tapi kok bisa? Bikin kayak gitu. Lain kok bisa? Daik, daik, bambung, capek. Ini kan, wah, terbentuk. Tapi kalau di bawah kan blank ya, abstrak. Dia niat sekali bikin kayak gitu. Cuma untuk membuktikan cinta, ya Allah. Membuktikan cinta itu bukan dengan membuat batu-batu begini. Tapi dengan? Mencari naftar. Uaruh.